Halo, selamat datang kembali di channel Asiswak Sebelumnya aku sampaikan kalau aku masih banyak belajar dan banyak kekurangan Jadi, kalau misalnya ada salah kata atau info yang kurang, tolong sampaikan tulis di kolom komentar Kalian bisa juga dengerin video cerah hati ini, bisa sambil ngerjain tugas, ngerjain kerjaan dari kantor yang dibawa ke rumah Nyapu, ngepel, apapun lah, pokoknya nggak harus lihat tampilan di video ini Sebelumnya, juga aku berterima kasih pada kalian yang sudah mendukung channel ini dengan mengirim donasi di Saweria Asiswak Ada Hidar Ali, Ahmad Buzaki, Fian Rahma, Hayu, Sikma Adi, Karnal Ipung, BB Jansen, Sumyatun, Binti Kitayatani, Ervan Sugito, dan Riyadi Santosa Di konten cerah kali ini, aku akan membahas anime yang sebenarnya sudah lama aku tonton Yaitu Aharen San Wakarenai Anime ini ceritanya cukup simple Awalnya sih Anime ini bercerita tentang keseharian si Raido dan Aharen di sekolah maupun di rumah Dimana, nggak ada yang mau berteman dengan Raido karena tampangnya yang serem Sedangkan, Aharen itu kebetulan nggak punya teman karena kalau ngomong itu pelan banget Raido mencari cara agar membantu si Aharen yang kesulitan berkomunikasi biar bisa berteman dengan yang lain Kebetulannya aja, di depan bangkunya si Aharen, siswa depannya itu padanya gede banget Membuat Aharen nggak bisa lihat papan tulis Jadi, cuma si Raido yang bisa membantu Aharen yang membuat hubungan mereka makin dekat Jujur, aku kebanyakan ketawa saking terjengangnya tingkah lagu Aharen yang Wadidaw, tak terduga Mulai dari makannya yang banyak kali Jago main spinner Punya sumpit panjang Punya anjing yang bisa ditunggangi Dan masih banyak lagi Yang selalu bikin ngakak itu kalau Raido dan Aharen udah berdua Tingkah mereka aneh-aneh, tapi cukup koca Setiap pulang sekolah, pulangnya bareng Gandeng kayak bapak anak Oh iya, sepanjang episode ini Raido itu bawanya seusun gitu sama orang lain Nggak sama Aharen aja Dan entah bagian mananya dari mereka berdua Memicu rasa kompetisinya Raido pada Aharen Ya, mungkin karena nggak punya teman dari dulu Makanya bisa kayak gitu, menurutku Kalau bisa dibilang episode favoritku adalah episode 4 Dimana Aharen berkomunikasi dengan Raido dengan jarang rap Sampai-sampai, hal itu membuat hubungan Raido dengan adiknya makin akrab Nggak ada jarak lagi Jadi, maksudku secara tidak langsung Aharen membawa dampak besar di kehidupan Raido Ini baru yang namanya orang bermanfaat bagi orang lain Untuk karakter lainnya ada Oshiro Teman masa kecilnya Aharen Aku nggak paham ya Tapi karakter ini mepet-mepet Yuri gitu Terus ada Sato dan Ishikawa Kalau ini makin nggak tahu aku ya Mereka itu bagian pentingnya dimana di seluruh cerita anime ini Di episode 11 Tiba-tiba mereka membicarakan hal tentang diri mereka Padahal ya, sebagai penonton Aku nggak kepo gitu sama mereka Terus ada Ibu Miyahara dan Bu Tobaru Guru mereka yang perhatian Tapi Bu Tobaru ini rada terlalu berlebihan rasanya Sampai sering mimisan Terus adiknya Aharen, si Ero, dan Ren Kalau si Ero ini lumayan dewasa dan bertanggung jawab Kalau si Ren ini kayaknya udah niat pengen jadi hitter kali ya Terus ada dua bocil Atsushi sama Futaba Sumpah karakter Futaba ini paling berisik Ngeselin dan njengkelin Sisanya adik dan ibunya Raido Overall, aku cukup menikmati anime ini Buat kalian yang pengen nonton anime yang bikin ketawa Aku cukup merekomendasikan anime ini buat kalian Oh ya, di ending episode 12 ada karakter baru Siapa dia? Kenapa baru muncul sekarang? Gayanya sih bakal muncul di season 2 Kalau ada Soalnya aku nggak ngikutin mananya Kalau misalnya ada season 2-nya Kuharap Satu dan Ishikawa juga punya andil yang lebih besar gitu Biar kesannya nggak kayak sekedar pelengkap aja di anime ini Untuk rating ada di layar ini ya Gimana? Sudah selesai ngerjain tugasnya? Sudah selesai dengan hal yang kalian lakukan sekarang? Good Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa segera dapat adsense Dan jangan lupa like, komen barangkali kalian mau request bus apa di next video Thank you very much Bye